Bapak Ik bertanya, mesin cuci merek sub, bagian pengeringnya cuma mau terputar, cuma berbunyi. Oke, Bapak Ik. Bapak Ik, apa yang harus kita lakukan kalau ketemu dengan mesin cuci, bisa nyuci, nggak bisa ngeringin? Bisa nyuci, nggak bisa ngeringin, Bapak Ik. Bukanya, Bapak Ik. Buka seperti ini. Fokuskan perhatian Anda ke sini, Bapak Ik. Apa namanya? Namanya adalah suite pintu. Jadi, kadang di sini, kadang di sini, Bapak Ik, di belakang suite pintu ada dua kabel. Anda potong, kemudian gabungkan Bapak Ik. Ada dua, ada dua. Anda potong, kemudian gabungkan Bapak Ik. Dan Anda nyalakan proses pintu. Nyalakan. Kalau sudah nyala, Bapak Ik, berarti 0 rupiah. Atau gratis. Atau tanpa keluar ruang sepeser pun, masalah Anda tuntas Bapak Ik. Tapi kalau masih banal juga nih, Bang. Kalau masih banal juga, ada ke belakang. Ke belakang, buka ke belakang, ganti barang ini. Apa namanya? Namanya adalah kapasitor. Kapasitor. Pastikan Anda ganti dengan yang berkualitas. Saya masih bingung, mas Andre. Mas Andre menjelaskannya terlalu cepat. Saya masih bingung. Oleng. Hah, nih. Apa Ik? Ketik di Youtube, Andre Tatum ganti kapasitor. Ketik di Youtube, Andre Tatum ganti kapasitor. Ketik aja di Youtube, Andre Tatum. Hal ya? Di situ tinggal ada download videonya. Di situ dijelaskan bagaimana caranya Andre Tatum mengganti kapasitor dalam waktu kurang dari 30 menit. Lanjutnya. Selamat menikmati.